Intro Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Vels Lifestyle Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini Satu artikel panas yang mengejutkan dari Cosmo King Singh menghadap Sultan Johor bincang halatujuh MM2H Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar berkenan menerima menghadap Menteri Pelancongan Seni dan Budaya ataupun MOTEC Datuk Seri Tiong King Singh dalam perbincangan untuk memantapkan lagi pelaksanaan program Malaysia Rumah Keduaku ataupun MM2H Seperti yang kita tahu, baru-baru ini tular di media sosial di mana nama Datuk Seri Tiong King Singh yang menjadi salah satu yang viral disebabkan isu rasuah KLIA Hari ini pula kita mendengar satu lagi berita yang menyebut nama Datuk Seri Tiong King Singh Dalam artikel ini, pertemuan selama hampir 2 jam tersebut berlangsung di Istana Bukit Johor Bahru King Singh berkata, segala perbincangan tentang penambahbaikan MM2H Bersama DYMM Sultan Johor akan dicadangkan kepada Kabinet pada bulan hadapan Pada pertemuan hari ini, Baginda telah memberikan banyak idea baik dan saya akan, saya yakin idea-idea ini boleh dilaksanakan sekaligus merancakkan ekonomi pelancongan kita Saya akan berbincang bersama Kementerian Dalam Negeri KDN serta pemain-pemain industri berhubung penambahbaikan MM2H serta pandangan dan nasihat yang disampaikan oleh Baginda katanya Terdahulu, menurut pentadbir Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Baginda bertita agar MM2H ditambah baik dari segi dasar, insentif dan manfaat supaya ia tidak membebankan Titah Baginda Penambahbaikan itu penting dalam menjadikan Malaysia sebagai antara destinasi utama Turut hadir, pengerusi jawatan kuasa pelancongan alam sekitar, warisan dan budaya negeri Johor Raven Kumar Krishna Sami dan Ahli Lembaga Pengarah Yayasan Sultana Fatima Tan Sri Tan Seng Leong Sumber dari Kosmo Online Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info-info yang seterusnya topik-topik panas yang menarik seterusnya mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share dan subscribe sebab subscribe itu percuma Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini Tuan dan bapak, sebelum ini kita mendengar bahawa ada kenyataan dari Tun Mahadir di mana kenyataan itu menyebut bahawa DAP akan mengugut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim DAP akan mengugat Kerajaan Perpaduan Namun pada akhirnya DAP yang membidas kenyataan Tun Mahadir dengan mengatakan bahawa tuduhan dari Tun Mahadir itu adalah tidak berasas Yang terkini saudara-saudara dari satu artikel agenda daily yang bertajuk Kerajaan Kakis Trokrasi dan Angku perlu ditolak kata Sanusi Pengundi di enam negeri perlu menolak kerajaan yang disifatkan sebagai kaki strokasi kaki stokrasi dan angku pada pilihan raya negeri yang akan berlangsung pada Oges nanti Pengarah PRN-PN Datuk Seri Muhammad Sanusi menyifatkan kerajaan campuran dipimpin Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai dipimpin oleh individu paling lemah apabila gagal menangani pelbagai isu sehingga membebankan rakyat malah terpaksa bergantung nyawa kepada seorang timbalan yang menghadapi 47 kes mahkamah Semalam kita perkenalkan istilah Kaki Strokrasi Government by the Worst People dan ini sedang terjadi sekarang Kegagalan-kegagalan Anwar Ibrahim dan seluruh kerajaan PHBN adalah orang paling lemah membentuk kerajaan Zahid Datuk Seri Ahmad Zahir Hamidi dari segi manipulasi kerusi ahli-ahli parlimen untuk berada dalam kerajaan untuk menyelamatkan kes-kes rasuah Anwar lemah dari segi tekanan oleh DAP untuk menurut semua kehendak DAP karena DAP ada 40 kerusi berbanding PKR ada 31 kerusi katanya dalam sesi khas yang disiarkan dalam Facebook TV Pass untuk rekod Anwar melantik Zahid yang masih berdepan kes mahkamah sebagai TPM sebaik menjadi ketua kerajaan menurut Sanusi lagi kerajaan campuran sekarang juga dilihat angku apabila penjawat awam kerajaan menjadi mangsa dipergunakan untuk kepentingan politik iai parti yang sedang memerintah yang kedua adalah campur tangan ahli-ahli politik dalam pentadbiran awam yang tidak sepatutnya berlaku saya yakin semua kaki tangan awam di semua kementerian pada ketika ini perasaan mereka kembali ke zaman 2018 hingga 2020 kerana pada waktu itu penghormatan kepada kaki tangan awam berada pada situasi bawah sekali lebih malang lagi menurut Sanusi ketika negara dan rakyat sedang berdepan krisis berdepan kenaikan kos sara hidup Anwar lebih sibuk berpolitik dan menyampaikan cerama dalam program kempen-kempennya saya rasa rakyat Malaysia perlu buat desakan ketika kita sedang menghadapi krisis yang semakin hari semakin parah nampaknya Menteri Keuangan mengelak untuk mengambil tanggungjawab itu adakah dengan kenyataan Sanusi ini kita boleh samakan dengan kenyataan Tun Mahathir yang membuat tuduhan tidak berasas kepada kerajaan hari ini kepada Perdana Menteri Datuk Seri Amna Ibrahim bahkan mempertikaikan lantikan daripada Yang Dipertuan Agong yang telah dimana Yang Dipertuan Agong sendiri berkenan untuk melantik Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zaid Hamidi adakah tindakan yang dilakukan Sanusi ini boleh disamakan dengan Tun Mahathir persoalannya adakah kedua-dua pemimpin yaitu Tun Mahathir dan Sanusi boleh dikenakan tindakan undang-undang semua itu menjadi persoalan teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya mohon bantu channel ini dengan menekan butang like share dan subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!